Oke teman-teman, jadi sudah banyak sekali pembaharuan tampilan UI ya di bagian upload bagi kontributor OneCutrf ini teman-teman Dan pastinya karena ada fitur baru di sudut pandang pembeli atau pendownload ya Yaitu fitur free dan plus yang pernah saya bahas di video sebelumnya Tentunya berimbas pada tampilan di bagian uploader kita teman-teman Jadi sebagian dari kita mungkin yang baru balik lagi ke OneCutrf ini akan bingung dengan tampilan-tampilan baru tersebut ya Ada free plus premium ya Nah ini juga mungkin berlaku, kebingungan ini juga mungkin berlaku bagi teman-teman yang baru memulai OneCutrf Nah di video kali ini saya ingin mengupdate tutorial cara mengupload vektor ya Bagi teman-teman yang ingin menjual lisensi vektor di situs microstock yang satu ini ya Simak terus ya Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Wira Dan selamat datang juga di landing page OneCutrf Contributor Teman-teman, kemarin di video yang lalu saya sempat nyinggung bahwa OneCutrf ini Katanya bisa mengupload PNG Transparent Background teman-teman ya Namun pada video kali ini saya nggak ngebahas itu dulu teman-teman Karena saya baru dapat informasi kalau untuk PNG Transparent Background di OneCutrf itu belum semua akun bisa mengupload Jadi masih dalam tahap uji coba teman-teman Jadi saya mohon maaf belum bisa mengupload tutorial cara mengupload PNG Transparent Background dulu ya teman-teman ya Sampai nanti saya dapat informasi kalau semua akun kontributor bisa mengupload PNG Transparent Background Sebagaimana kita tahu OneCutrf ini sedang banyak perubahan di websitenya Ada kemungkinan mereka akan melakukan ini secara bertahap ya teman-teman ya Hingga semua fitur yang dijanjikan bisa terbuka Oke, untuk teman-teman yang baru ingin menjadi kontributor di OneCutrf ya Langsung aja masuk ke link di kolom deskripsi ya Lalu pilih sign up as kontributor Klik di sini ya Nah di sini mudah sekali cara mendaftar sebagai OneCutrf kontributor Teman-teman nggak perlu ada seleksi masuk ya Artinya teman-teman cukup mengisi data diri aja Contact detail dan payment detail ya teman-teman ya Jadi nggak ada seleksi awal yang bener-bener di review itu karya yang ingin dijual nanti Jadi siapapun bisa jadi kontributor ya Tanpa harus mengalami seleksi awal seperti situs-situs Microsoft yang lain Di mana ada harus mensyaratkan upload portfolio di awal Ini nggak bisa langsung mengisi detail, biodata, data diri ya Basic detail, contact detail dan payment detail ya Jika udah teman-teman nanti akan dapat notifikasi di email Atau bisa langsung login di sini ya Atau login di halaman utamanya Yaitu yang di sini teman-teman Kalau sudah login teman-teman akan dibawa masuk ke halaman kontributor Yang terdapat tombol upload konten di sini teman-teman Langsung aja tinggal di klik di sini teman-teman Di sini ada foto, illustration, footage, audio Karena kita ingin mengupload vektor Maka kita masuk melalui foto slash illustration ya Klik di sini lalu pilih yang komersial Jika teman-teman punya aset grafis yang tidak mengikut sertakan sebuah brand atau objek ternama ya Jika teman-teman merasa di dalam karyanya atau di dalam artworknya, di dalam vektornya Ada suatu icon yang merupakan suatu trademark atau bagian dari brand ternama atau objek ternama Maka pilihnya yang editorial Kita bahas yang komersial lagi teman-teman ya Lalu kita proses Untuk mengupload vektor di 123RF teman-teman Perlu mengupload EPS Vektornya ya Vektor EPS plus JPEG untuk previewnya Untuk ukuran bisa kita lihat sama-sama di sini teman-teman Nah di sini ada ukurannya teman-teman Minimum 1600x1600 piksel ya teman-teman ya Dan tidak boleh lebih dari 20MP Jika kita lihat di file illustrator yang saya buat Di sini teman-teman saya membuat sebuah gambar yang landscape ya teman-teman ya Jadi tidak kotak, tidak seperti yang diinstruksikan di sini ya Jadi minimum, ini adalah minimum Berarti kalau saya buat memanjang ya Dengan ukuran 4K yaitu 3840x2160 Boleh apa enggak? Tentu saja boleh Karena minimumnya adalah 1600x1600 Jadi kalau lebih dari 1600x1600 Maka diizinkan teman-teman Nah selanjutnya file kita disave sebagai file illustrator Yang bisa dibuka di illustrator 8 Jadi di sini saya nge-save-nya sebagai EPS 8 Caranya mudah sekali Kita langsung saja masuk ke save as ya Lalu di sini kita langsung atur saja Jadi EPS dan kita pilih save di sini ya Dan kita pilih yang EPS 8 dengan tampilan apa adanya Enggak usah di otak-atik ya Seperti ini teman-teman mungkin bisa meng-capture gambar ini ya Bagaimana yang perlu dicentang dan bagaimana yang tidak perlu dicentang Atau bagian defaultnya ya seperti ini apa adanya Langsung klik OK Dan OK sekali lagi Nah sekarang file tersebut sudah menjadi file EPS 8 Teman-teman ya Kita lihat lagi instruksinya ya Di sini kita perlu menyertakan JPEG-nya dengan nama yang sama teman-teman Jadi kalau nama EPS-nya ini Maka JPEG-nya juga namanya ini hanya beda extension-nya saja ya Jadi langsung saja kita export ya File export Di sini kita export as Lalu kita buat formatnya menjadi JPEG Dan kita tidak perlu mencentang useoutboard ya Langsung kita export saja Nah di sini karena untuk preview saja teman-teman Teman-teman cukup mencentang yang high Ininya tidak perlu ditarik ke pojok Dan kita formatnya screen atau 72 ppi Karena ini adalah tampilan preview Jadi tidak usah gede-gede seperti mengirim JPEG ya Langsung saja kita klik-klik OK di sini Nah maka di folder saya sudah ada dua file nih Yang satu adalah EPS 8 ya Dan yang satu adalah JPEG untuk previewnya Langsung saja kita balik ke bagian uploadnya Abaikan yang lain ya Karena kita hanya menggunakan EPS dan JPEG Jadi abaikan instruksi yang lain Dan kita sedang meng-upload yang versi komersial Jadi abaikan yang ini Dan pastinya ini adalah aturan copyright Kita juga sudah tahu Tidak kita abaikan saja Yang penting kita tidak mencantumkan sesuatu yang Punya hak patent dari orang lain ya Begitu pula yang ini Kita tidak memakai fitur yang ini Dan kita juga tidak meng-upload SVG Jadi cukup mengikuti pedoman yang ini Yang ini dan yang ini saja Oke kita close Langsung kita mulai upload ya Kita upload klik di sini Dan langsung saja kita upload kedua file ini Oh iya teman-teman Tidak perlu di zip ya Kemarin ada teman-teman Ada teman yang nanya Perlu tidak bang di zip ya Antara EPS dan JPEGnya Tidak perlu ya Jadi tidak seperti Adobe Stock ya Kalau Adobe Stock kan kita harus Men-zip ya Menjadi satu folder archive ya Ini tidak usah Langsung di-upload saja dua-duanya Maka klik open di sini Mereka akan ter-upload dua-duanya ya Oke Sudah ter-complete ya Maka ini file EPSnya Dan JPEGnya sebenarnya sudah ter-upload Langsung saja klik di sini Kita sama-sama tahu aturannya Di sini kita yang penting Tidak melanggar ketentuan yang berlaku Dari 123RF Seperti menyangkut copyright Atau konten-konten yang sifatnya mungkin negatif ya Seperti pornography dan sebagainya Langsung saja agree and process ya Oke kalau sudah Maka tampilan aset grafis kita Akan muncul di bagian Keywording dan pengisian Metadata ya teman-teman ya Di sini ada tempat Mengisi deskripsi Langsung saja Kebetulan saya sudah Bikin deskripsinya Tinggal kopas ya Ctrl C Ctrl V Dan di sini ada Keywordnya Minimum 7 ya teman-teman ya Maksimum 50 ya Teman-teman boleh Mengoptimalkan semuanya Memaksimalkan sampai 50 keyword Bisa Hanya 7 saja juga Tidak apa-apa Namun sangat disarankan Isi semaksimal mungkin Teman-teman ya Supaya bisa menjangkau Bidikan yang kita kendaki Teman-teman Karena ini adalah faktor Dan tidak menyangkut Sesuatu yang ada hubungannya Dengan lokasi Maka saya mengabaikan Foto location ya teman-teman Dan metatype sudah terisi Sebagai faktor ya Dan yang lain-lain Sudah Tidak perlu diisi lagi Kecuali yang bagian ini Nanti ya Kita bahas ya teman-teman ya Oke Untuk teman-teman yang Katanya kan Sekarang tampilannya Agak susah nih teman-teman Kita mengisi keyword Harus satu persatu ya Dan supaya Enggak satu persatu Teman-teman sebenarnya Bisa men-save Teman-teman Men-save defaultnya Jadi Teman-teman bisa meng-copy Yang sudah ada Misalkan teman-teman Pengen setelah ini Ingin meng-upload Gambar yang serupa Misalkan ini adalah pisang Dan mungkin Nanti teman-teman Akan meng-upload Laring book juga Seperti ini ya Gambar yang sifatnya Seperti buku muarna ini Atau kawai doodle ya Dengan objek yang berbeda Misalkan Apple Gampang teman-teman Tinggal copy aja Metadata ini ya Lalu nanti ketika Upload yang gambar Apple Teman-teman tinggal Masukin lagi Tinggal paste disini Maka Kata kuncinya Akan terisi Teman-teman ya Hanya tinggal Mengganti sedikit Yang mungkin tadinya Adalah pisang Diganti jadi Apple Oke Dan lanjut kita Ke bagian yang Katanya agak Membingungkan nih teman-teman Karena biasanya Kita hanya dipertemukan Dengan komersial Dan editorial ya Sekarang ada Premium only Premium N plus Dan free only Oke Supaya gak bingung Saya sarankan Bagi teman-teman Yang ingin mencari Penghasilan dari Jualan faktor Di 123RF ini ya Atau teman-teman Yang bener-bener fokus Pengen dapetin Hasil berupa Nominal angka ya Maka pilihlah Yang premium N plus Teman-teman Artinya Karya teman-teman Bener-bener Di fitur Untuk memonetize Dengan uang ya Atau dengan Bayaran lisensi Berupa dolar ya Teman-teman ya Nah kalau yang premium ini ya Artinya teman-teman Karya teman-teman Hanya akan tampil Di bagian premium Jadi Mungkin bayarannya Agak mahal Namun Lebih Segmented Targetnya Dan mungkin akan Hanya sedikit Yang Hanya sebagian orang Yang mendownload Atau yang mencari Asit premium aja Jadi saya sarankan Karya teman-teman Muncul di premium Dan muncul di plus Juga teman-teman Apa itu premium Dan apa itu plus Jadi yang premium ini adalah Sebenarnya layanan Regulernya OneCut TRF Dari segi Pembeli Jadi pembeli Yang berlangganan Atau yang Membeli satuan Itu masuknya Ke premium Lalu apa itu Yang plus Yang plus adalah Mode paketnya Jadi Pembeli teman-teman Mendapatkan Fasilitas harga Lebih murah Dengan paket tertentu Tentunya Gambar-gambarnya Akan dibatasi Untuk aset-aset Yang hanya muncul Di fitur plus aja Begitu juga Yang premium Yang premium Akan muncul di premium aja Kalau teman-teman Pilih yang premium N plus Maka akan muncul Di keduanya Jadi sangat disarankan Pilih yang tengah ini Lalu Kenapa gak nyaranikan Pilih yang free Sebenarnya boleh aja Bagi teman-teman Yang ingin meningkatkan Impresi Atau exposure Jadi misalkan teman-teman Punya gambar Yang serial Buku mewarnainya serial Misalkan sekarang Apel Eh sekarang pisang Besok apel Atau besok Objek lainnya Mungkin salah satunya Atau sebagian kecilnya Bisa teman-teman Setting free Agar orang dapat Secara gratis ya Karena berseri Tentunya akan mengundang Daya tarik Audiens Untuk melihat Portfolio teman-teman Yang lain Walaupun berbayar Jadi Fungsi yang free itu Bisa kita pakai Untuk strategi Mempromosikan gambar serial Teman-teman Jadi Kita upload Beberapa yang free Dan selebihnya Berbayar Jadi orang-orang Yang mencari gambar serial Akan kemungkinan Terpancing dengan Fitur free teman-teman Itu jika teman-teman mau Namun Jika teman-teman Gak pengen Seperti itu Atau pengen Bener-bener langsung Menghasilin duit Disini Tanpa harus Mikirin impresi Atau Mikirin exposure Maka Pilih yang tengah-tengah Aja Oke Langsung aja Kalau sudah terisi semua Gak perlu Memasukkan Release Kalau teman-teman Bikinnya Hanya Tidak menggunakan Property release Tidak menggunakan model Dan tidak menggunakan Objek Atau teman-teman Jika teman-teman Yakin bahwa Gambar teman-teman Adalah gambar Yang bener-bener Muncul dari ide kepala Teman-teman Gak perlu musingin Yang Release ini Teman-teman Gak perlu ya Langsung aja Submit Maka gambar teman-teman Akan Masuk ke Bagian pending Nantinya Nah disini Pendingnya Ada dua ya Gambar saya sebelumnya Dan gambar yang satu lagi Kok gak ada gambar yang satu lagi Jangan khawatir Teman-teman Mungkin Hanya perlu mengklik bagian ini Lalu pilih ke bagian vektor Maka muncul vektor yang kita upload tadi Seperti ini Maka gambar sudah masuk Dan Nunggu Review Teman-teman Mungkin ada pertanyaan Yang nyangkut Di benak teman-teman Kira-kira Review-nya memakan Waktu berapa lama Gini teman-teman Saya baru saja dapat informasi Yang mungkin Kurang menyenangkan Dari sudut teman-teman Kontributor ya Dimana pada masa Perubahan Atau maintenance Website yang baru ini Tampilan UI yang baru ini 123F Menyatakan diri Di bagian Kontributor informationnya Disini Mereka menyatakan Bahwa mereka Masih memiliki Keterbatasan Dari segi Dari segi bagian Evaluasi Dan Dari segi Inspektor Evaluating Mungkin ini kita sebut saja Bagian reviewernya Mungkin mereka masih Kekurangan Kekurangan Orang personil Di bagian Reviewer Mungkin Kita Dari sini Bisa ngambil kesimpulan Bahwa mungkin ini Penyebab Dari lamanya Proses review Itu adalah Plus minus Dari setiap Microsek agency Teman-teman Dimana Setiap microsek agency Pasti punya Permasalahan Dalam internetnya Dalam jangka waktu tertentu Kita doakan saja Kedepannya Mungkin mereka bisa Menambah personil Atau mungkin mereka Akan menerapkan Sistem AI Yang lebih canggih Atau artificial intelligence Yang lebih canggih Sehingga mereka Bisa mereview Secara semi otomatis Jadi Bisa cepat juga Walaupun gabungan Antara orang beneran Yang review Dengan mesin yang mereview Sehingga bisa mempercepat Proses review Namun ya teman-teman Mereka juga menawarkan Bagi teman-teman Yang mungkin yang pengen Dapat perhatian lebih Untuk direview Lebih cepat Mereka juga menawarkan Teman-teman Untuk mengirim Email ke ini Submission At 12trf.com Disini teman-teman Boleh menanyakan Status review Karya teman-teman Yang pending Terlalu lama Gampang banget Teman-teman Cukup Email mereka Lalu Kasih tau Nickname teman-teman Nickname itu Kayak saya ini Erwin Wira Mungkin teman-teman Apa nicknamenya Dan cantumkan juga Portfolio Di email tersebut Langsung sampaikan saja Unek-unek teman-teman Kemereka Kenapa Review-nya lama Bisakah Review kami Review saya Dilakukan dengan Lebih cepat Teman-teman bisa Sampaikan Unek-unek tersebut Ke email tersebut Karena One2trf-nya pun Menawarkan Untuk Teman-teman Mengecek Review statusnya Melalui email Kali aja Dengan hal tersebut Teman-teman bisa Mendapatkan Perhatian lebih Portfolionya Sehingga Lebih Diperhatikan Untuk lebih cepat Direview ya Namun pastikan ya Teman-teman sudah Terverifikasi ID-nya Artinya teman-teman Sudah melengkapi Biodata teman-teman ya Sehingga Akun teman-teman Terverifikasi Nah Supaya Terverifikasi Gimana nih bang ya Gimana caranya Supaya terverifikasi Gampang banget Pastikan teman-teman Sudah Melengkapi Account settingnya Basic detail Dan segalanya Social media link Payment detail Dan sebagainya Dan yang terpenting Adalah upload ID Teman-teman Teman-teman bisa upload Paspor Atau KTP ya Jika belum Maka silahkan di upload Kebetulan saya sudah Approve ya Ini berarti Akun saya sudah Terverifikasi Dan ini tentunya Akan memudahkan Teman-teman Untuk berkonsultasi Di email yang Saya cantumkan tadi Untuk menanyakan Perihal Review yang terlalu lama Dari portfolio Teman-teman Oke Oke demikianlah yang perlu saya sampaikan Terkait dengan update tutorial Dari tampilan Uploader Vector Untuk kontributor Vector Di tampilan One to the RF Contributor yang baru ini Teman-teman Dan saya juga tadi sempat menyampaikan Bahwa Ada sedikit kendala Dari Proses review-nya Kita doakan saja Supaya hal tersebut Bisa terselesaikan Dengan baik ya Karena Setiap microstock Atau setiap perusahaan Pasti akan mengalami Siklus Naik turun Atau permasalahan Atau punya masalah internas Masing-masing Dalam jangka waktu tertentu Saya sarankan Kalau teman-teman Memang benar-benar serius Di situs microstock Teman-teman Tidak perlu Membingungkan hal tersebut Upload saja ya Upload saja Ke berbagai macam tempat Ke Wancutia RF Ke Shutterstock Dan ke microstock lainnya ya Tanpa memusingkan Masalah Kapan review-nya Kapan review-nya Kapan review-nya Percaya apa enggak Kalau seandainya Mereka sudah memperbaiki sistemnya Pasti gambar teman-teman Akan ter-upload semuanya Yang pending tersebut Dan bisa tampil di Portfolio Dan siap Dijual lisensinya Oke Sampai jumpa Di konten selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton